Halo cofrens, disini ada pertanyaan terkait materi elastisitas dan hukum hukum Disini ada 2 pegas yang disusun secara paralel Dengan konstanta pegasnya sama ya, sebesar K dan K Lalu digantungkan masa sebesar M Kemudian disini ada 2 pegas yang ditabungkan secara seri Kemudian disini juga masanya sebesar M Dengan konstanta pegasnya sebesar K Sama, K dan K Disini ada pegas yang disusun secara paralel Dan pegas yang disusun secara seri Kemudian ditanyakan perbandingan lewaktu getar atau periode dari susunan-susunan pegas tadi Kita mencari perbandingan T nya Perbandingan dengan T1 dibandingkan dengan T2 Misal disini adalah sistem pegas 1 dan disini adalah sistem pegas 2 Disini berapa perbandingannya Nah, untuk mencari perbandingan kita harus tahu terlebih dahulu Persamaan dari periode pegas adalah T Sama dengan 2P akar M per K 2P akar M per K gitu ya Disini kita tahu bahwa T itu akan sebanding dengan akar M Dan T itu akan sebanding juga dengan akar dari per K gitu ya Nah disini, sehingga disini untuk mencari perbandingan antara T1 dengan T2 Kita harus tahu terlebih dahulu ya Konstanta sistem pegas paralel dan juga konstanta sistem pegas seri Sebelum kita mencari perbandingan T nya atau periode nya Kita harus tahu dulu ya Jumlah dari konstanta sistem pegas paralel ini dan juga konstanta sistem pegas seri ini Langkah pertama kita mencari konstanta paralelnya ya Disini Kp Sebandingan konstanta pegas 1 sebesar K dan konstanta pegas 2 sebesar K juga Tambah K Disini Kp sama dengan berapa? 2K gitu ya Kali yang kedua, kita mencari konstanta sistem pegas yang disusun secara seri Atau kita tahu bahwa untuk menghitung konstanta pegas yang disusun secara seri Kita bisa tulis persamaan per Ks gitu ya Sama dengan per K1 nya adalah K Sama dengan K2 nya adalah K juga Per K gitu ya Nah disini kita dapatkan per Ks Sama dengan 1 tambah 1 adalah 2 ya 2 per K Atau disini kita bisa balik menjadi Ks sama dengan K per 2 gitu ya Disini jumlah konstanta serinya adalah K per 2 dan jumlah konstanta paralelnya adalah 2K ya Kemudian langkah ketiga adalah kita menghitung perbandingannya ya Perbandingan T1 dengan T2 T1 dibanding dengan T2 Nah karena T itu sebanding dengan M Maka kita bisa tulis akar dari M1 dibanding dengan akar dari M2 gitu ya Dikalingan dengan T itu sebanding dengan akar dari seper K Atau kita bisa tulis akar dari disini K2 ya dibalik ya Per akar dari A1 Karena berbanding terbalik Atau disini kita bisa tulis T1 per T2 sama dengan akar dari M1 per M2 Dikalingan dengan akar dari K2 per K1 Tadi sudah didapatkan bahwa M1 itu sama dengan M2 ya Sehingga kita bisa surat disini Hasilnya 1 ya 1 Sehingga didapatkan 1 dikalingan dengan akar dari K2 nya adalah berapa tadi K2 nya adalah ini ya Seri ya Atau K per 2 K2 nya adalah K per 2 K per 2 gitu ya Dibagi dengan K1 nya adalah ini ya K paral nya atau 2K 2K Disini kita bisa surat ya K nya surat Mending kita dapatkan disini T1 per T2 sama dengan akar dari perempat ya Atau disini T1 per T2 sama dengan tengah Sehingga perbandingan antara T1 dibandingkan dengan T2 adalah berapa? 1 dibandingkan dengan 2 ya Jadi disini perbandingan nilai waktu getar atau perode dari susunan-susunan pegas Dibawah ini adalah Ini ya 1 dibandingkan dengan 2 ya Sampai juga di pertanyaan berikutnya 2 dibandingkan dengan 2 ya